September, Oktober, November, Desember Ya 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 Desember ceria Halo sahabat Gada Gado Channel Assalamualaikum Kabar baik semuanya Insya Allah insya Allah ya Dan yang saat ini tengah tidak baik Ya mudah-mudahan baik dong ya Insya Allah Sahabat Gada Gado Channel Kali ini Desember loh ya Tentunya selain musim virus Virus, virus, virus ya Yang apa itu namanya Penemoni Tiongkok Terus apalagi pokoknya banyak sekali Penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya So jaga kesehatan selalu Iya kan Tapi selain musim virus juga Ternyata nih Di pangandaran sini nih Dari mulai anak SD SLTP Dan SLTA Itu musimnya ngadain study tour Putra itu study tour Desember kali ini pun Cucu Bareng mamanya cucu Itu juga study tour Lah Aku piye Yuk Aku jelas cukup tour Saja di halaman Yuk All you ready Ya Tak perlu Bawa Bawa perlengkapan Tak perlu persiapan Segala macemnya Kecuali mungkin tangan ya Dan Gunting Atau pisau Barengkali Karena nanti Pada saat ada Dadaunan Atau ranting yang patah ya Bisa kita langsung Gunting Gitu kan Nah Ya sahabat gada-gada channel Kita langsung saja Tour halaman Lihat bunga-bunga di Pekarangan Gada-gada channel Oh my god Oh my god Oh my god It's really beautiful Baby Uhuhu Baby Lihat Adeniumku Rame Berbunga kini Lihatlah sahabat Wow Ini belum mekar Sempurna Masih ada Dua Kuntum lagi Yang belum mekar Lihat Oh ya Sahabat gada-gada channel Nih Lihat Saya Dulu Pernah Punya Angrek Yang emang Sudah Membusuk ya Daunnya Dan tersisa Akar Dan kali ini Ini Kondisinya Sedang berbunga loh Dan ternyata Taram-ram-ram-ram Bunganya cantik Bunganya cantik banget Tapi kok susah ya Ini terlalu tinggi Saya dulu nanam Oke Sebentar Saya cari Angel yang bagus Tapi ada yang Mudah dijangkau Sebentar Sebentar Ini juga tak kalah Cantik loh Nah lihat Dengan plan Yang minimalis Cuma dua Halai daun Tapi Di balik itu Akarnya itu Wow Melilit Akarnya kemana-mana Dan ada di mana-mana Ya Terus lagi Ini lihat Bunganya Wow Wow banget Walaupun cuma beberapa saja Lihat Cantik kan Cantik kan Wow Alhamdulillah banget Nah Yang ini nih Sahabat Ini punya cerita Pilu Tragis Tapi Ternyata Di balik itu Ada anugerah besar Yang saya dapat Lihat Saya pernah Kehilangan Dua spike Yang baru saja Tumbuh waktu itu ya Nah Lihat Disini ada patahannya Nampak ada patahannya Disini Nah Tempoh hari ini putus Gak tahu ada yang matahin Atau karena memang dimakan belalang Itu sebabnya kenapa Anggrek-anggrek yang ada di halaman saya Pada saat dia mulai berkenop Itu saya sungkup dengan plastik ya Agar terhindar dari ya Tangan-tangan jahil Atau juga hama-hama yang Selalu tergoda Ya Kali seperti saya Tergoda dengan kecantikan anggrek Gitu kan Ya Nah Tapi sahabat Setelah saya kehilangan Dua Tangkai spike Ya Lalu Kini apa yang ku dapat Muncul spike baru Gak tanggung-tanggung Tiga sekaligus Nah Ini kan Satu Dua Tiga Nah ini Sudah mulai berkenop Ya kan Ini berbunga kedua kali Anggrek bulan mini Cantik bunganya Nanti juga sahabat bisa lihat ya Karena pastinya saya akan pamerkan Boleh dong Nah disini pun sahabat Saya punya anggrek kalajengking ya Lihat Lihat Ini juga gak kalah cantik Wow Wow Jelas gak Silo ya Silo ya Nah Pohonnya seperti ini Jelas dia merambat Ke atas Ke atas Ke atas Dan ternyata sahabat Goda Godo Channel Lihat Dipuncerit Berbunga dipuncerit Lihat Dipucuk atuh Ya Lihat Keindahannya gak begitu diperlihatkan Karena memang dia di atas Mungkin dia cuma ingin berbagi Dengan burung-burung saja Tapi coba saya Jelas gak sih Jelas ya Wow Cantik gak Nah Ini Anggrek kalajengking ini Kisahnya pilu Kebayang Setelah Meninggalnya mama Empat tahun silam Ya Anggrek ini Baru berbunga kembali Eh ya Alhamdulillah Mama nih Udah kembangan deh mah Dulu bahkan sempat dibuangin ya Anggrek simbidium Bicolor Yang nempel di pohon Itu juga sempat dibuang Tapi ini yang sisa ya Dan sekarang Alhamdulillah Kembali berbunga Walaupun sudah Setelahnya 4 tahun berlalu Pasca mama meninggal Nah ini Anggrek Panda Ascomini Minisentrum Atau miniatum Iya Panda Asco Ini Belum berbunga Atau karena memang Anggrek spesies itu Memiliki musim ya Tidak seperti Anggrek hybrid Yang kapanpun dia mau Dia berbunga Selagi perawatannya oke Iya kan Tapi kalau Anggrek spesies Ini enggak Nah seperti halnya Yang ini nih sahabat Setelah saya tanam Setahun loh Ini belum pernah berbunga Gak tahu kapan dia mau berbakti Baik-baik kamu ya Oke Baik-baik kamu Dan Perlihatkan keindahanmu Tebarkan pesonamu Dan karena memang saya Sukanya cacah-mencacah Lihat Ini juga hasil cacahan ya Saya balut dengan Apa itu Iya Dakron Pembalut Anggrek dulu Dari Akila Family Iya Saya pergunakan ini Untuk Ya Media Dari Anggrek Kalajaking saya Lihat Sekarang juga akarnya Sudah kemana-mana Sudah di mana-mana Dan biarkan dia ke tanah Lihat Gonegado Channel Gonegado Channel Switch view Lihat Sahabat Gonegado Channel Nih Lihat nih Lihat Kelihatan enggak Nah ini Ya Itu bunga adenium Nah memang bunga ini Juga terkenal Karena kecantikannya Seperti siapa Coba Tentunya Seperti sahabat Gonegado Channel Iya kan Nah Sahabat Bunga adenium Ini Nama lainnya Kamboja ya Kamboja Jepang Ini termasuk Tanaman hias Yang memang Banyak dicari Di saat pandemi Kemarin-kemarin tuh Dan bahkan Sampai sekarang juga Ternyata enggak Kalah penggemar deh Selalu banyak Ya Adenium Lover Ya kan Termasuk juga Anda Nah Ngaku deh Ngaku deh Ada yang punya Adenium yang seperti Saya punya enggak Samaan yuk Ya Sahabat Gonegado Channel Nih Bunga adenium Ini Mekar Itu dari tanaman Yang memiliki Bentuk unik Ya Tentunya Seperti bonsai Godegado Channel Dua 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 Pokoknya Untuk sahabat Godegado Channel Pecinta tanaman hias Pastinya Bakalan betah Berlama-lama Di halaman ya Atau juga Di teras rumah Untuk menikmati Kecantikan tanaman Yang ada Yang sengaja Kita pelihara Iya enggak Ngaku deh Nah Lihat Seperti yang ini Sahabat Insya Allah Dia juga Nantikan berbunga Ini pun Ini jelas Berbeda Dengan Kedua jenis Angrek yang ini Sahabat Ini berbeda Nah Ini udah mulai Tumbuh Kenop Walaupun Saya sungkup Saya tetap Kasih lubang ya Karena Konon katanya Kenop Bisa gagal Atau Spike bisa gagal Berkenop Karena memang Dia kurang udara Jadi Sekalipun saya sungkup Saya tetap Kasih lubang-lubang Di sungkupannya Nah Sedangkan yang ini Wow Ini sempurna Banget Mulus Mulus Tuh Lihat Tuh Lihat Ini juga cantik Wuh Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Dan saya juga punya Anosmum Atau Apilum Dia juga berbunga cantik Walaupun gak lebat Lumayan lah Nah Saya temukan ini nih Sahabat Lihat Ini sebetulnya udah beberapa hari Mekar Tapi saya baru Mood Ambil gambar saat ini Cantikan 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 Wow Ini walaupun cuma tiga Ngadeg Ngadeg Nah gitu Tah Silo ya Oke Nah disini juga Oh tadi gak sempat kesiram ya Dan sahabat Saya masih punya Beberapa spike Yang masih saya sungkup ya Karena Knopnya Ini mengundang ayam Untuk mencetel-cetel Alias memakannya Nah ini Gak tahu apa Ya Tuh Lihat Dia baru muncul spike Belum kelihatan Knop Insya Allah Dia juga nantikan berbunga Sebagaimana Anggrek yang Ini nih Yang ini Terus juga Yang itu Pokoknya Anggrek yang ini Itu Gitu kan Nah Tuh Lihat sahabat Ini cantik loh Walaupun cuma beberapa kuntum Tapi Tetap Istimewa bagiku Alhamdulillah 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 banget Ya Ya Sahabat Goda Godo Channel Atur halaman kali ini cukup Sampai sini saja Ya Walaupun masih banyak yang ingin saya pamerkan Tapi lihat durasi Oh no Sudah kelamaan Takut ditinggalkan Takut ditinggalkan Goda Godo Channel Untuk sahabat Goda Godo Channel Percinta Tanaman Hias Salam Satu Hobi Ya kan Dan Jangan lupa bahagia Thanks for watching this video See you next time Bye bye Mwah Goda Godo Channel Goda Godo Channel